Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah memastikan akan mendorong pengadaan pangan nasional dalam mengantisipasi dampak El Nino pada stok pangan nasional. Ya, Menko Perekonomian menjelaskan pemerintah akan mendorong pasokan beras pemerintah mampu mencapai 2,2 juta ton pada akhir tahun. Pemerintah memastikan akan mendorong pasokan beras pemerintah mencukupi hingga akhir tahun demi mengantisipasi dampak El Nino. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa stok beras di Indonesia masih aman hingga akhir tahun 2023 meski dibayangi cuaca buruk. Untuk itu pemerintah terus mendorong bulog untuk dapat memenuhi target stok beras sebanyak 2,2 juta ton. Saat ini pemerintah masih terus memantau dampak rambatan cuaca buruk pada inflasi pangan. Apalagi rata-rata kenaikan harga beras di bulan Juli mencapai 0,38 persen. Hal ini lah yang ingin dihindari pemerintah karena fenomena El Nino dapat berdampak pada pasokan komoditas dan meningkatkan inflasi terutama pada komoditas pangan. Namun mitigasinya kemarin kita sudah rapat di sektor pangan, kita mengendaki agar stok beras menjelang akhir tahun itu bisa diangka di atas 2,2 juta. Jadi ini yang kemarin sudah dirapatkan di rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan arahan kepada bulognya sudah jelas. Sehingga ini yang terus dijaga sehingga ketersediaan pangan sampai akhir tahun diamankan. Nah tentu ada laporan. Saat ini Badan Pangan Nasional mencatat bahwa bulog telah memiliki cadangan beras sebesar 1,3 juta ton. Cadangan tersebut diharapkan akan terus bertambah mengingat situasi pangan dunia juga tengah bergejolak akibat stop ekspor beras yang dilakukan India.